Hai kita ngomong tentang masalah masalah pasien masalah pasien di sini enggak ada tapi kita akan membahas di sini sendiri masalahnya ada dua anti-solve problem jadi ada yang dinamakan unresolved prison issue dan yang kedua adalah unresolved past yang pertama and result prison issue itu adalah masalah-masalah yang belum selesai saat ini kalau misalkan anda mau ujian lalu anda tidak punya uang membayar ujian anda cemas luar biasa maka jalan keluarnya apa jalan keluarnya pinjem uang pinjem uang atau kita bekerja terus dapat uang harus dibayarkan ketika kita sudah membayar uangnya untuk ujian dan kita dapat kartu cemasan gila gak? gila, 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 sakit, sakit, misalkan kita di diagnosa, aku sakit diabetes itu nanti gimana ya kalau aku kenapa-kenapa ternyata sama dokternya maaf pak kemarin ternyata salah diagnosa labnya ketuker labnya cemas tiba-tiba enggak cemas kan itu cemasnya itu hilang karena apa? karena masalahnya selesai nah berarti kita harus membedakan ini masalahnya orang ini apa sebenarnya? bisa diselesaikan dengan solusi atau enggak? kalau enggak bisa berarti kita ke masalah yang kedua nah masalah yang misalkan isu ini ini dibutuhkan kalau misalkan ini dibutuhkan konsolim berfokus solusi ya problem solving dan sebagainya jadi kalau misalkan ada anak yang enggak bisa beradaptasi di sekolahnya lalu dia dibully enggak asertif dan sebagainya maka yang perlu kita lakukan adalah oh ternyata present isunya itu yang harus diselesaikan dia enggak bisa ngomong asertif kok dia enggak bisa bergaul dan menyapa teman-temannya sehingga enggak asik kalau misalkan dibully dia diem saja dan sebagainya jadi itu yang harus diselesaikan ya oke itu yang pertama yang kedua adalah unresolved past experience ini apa? masalahnya sudah lama terjadi sudah lalu masalahnya sudah jauh-jauh hari sudah terjadi tapi perasaan marahnya, perasaan sedihnya, perasaan kecewanya masih kebawa sampai sekarang semua laki-laki itu adalah brengsek gitu padahal itu sudah dilalui dulu hal-hal yang berkaitan dengan itu sudah dilalui dulu dan dia sudah menemukan bahwa tidak semua laki-laki seperti itu tapi entah kenapa ketika melihat laki-laki perasaan marahnya itu masih ada itu berarti apa? unresolved past experience aku sudah coba nih untuk gimana customer service yang baik tapi kalau ketemu model orang kayak gini enggak tahu kenapa enggak tahu kenapa aku kok tiba-tiba tersulut untuk marah ya enggak sabar aku jadi orang yang berbeda berarti itu adalah unresolved past experience jadi ada sesuatu pengalaman di masa lalu yang belum terselesaikan nah ini caranya enggak apa? caranya adalah diselesaikan sesuai dengan timeline dari orang itu kapan kejadiannya? waktu dulu ternyata usia 10 tahun dia dapat pengalaman ditawakan di depan kelas oleh temen-temennya sehingga dia gagap ya waktu itu kembalikan di waktu itu oh ternyata enggak sudah selesai tapi kok masih gagap ya? ternyata ada pengalaman yang lain lagi ketika dia pulang mau ke rumah sama lobabnya ditampar karena pulang jam 6 disuruh ngomong dari mana karena dia sudah ditampar takut akhirnya togang sekali disuruh ngomong cepat-cepat ayo ngomong ayo ngomong tetap enggak bisa ngomong ditawar ngomong ditawar ngomong akhirnya enggak bisa ngomong dan di waktu itu dia mengalami gagap karena ada emosinya enggak bisa diproses waktu dia SD ya ternyata diketahuin karena dia gagap dan gagap ini semakin kuat karena ada menuju kejadian pertanyaannya karena masalahnya bukan ini bukan kadang-kadang kita salah seperti hipoterapis melakukan regresi ternyata bukan ini masalahnya masalahnya ternyata disini oke kita berfokus pada apa namanya past experience ya oke ini adalah every solution issue ini adalah every solution terus terapi sendiri itu juga ada dua ternyata yang pertama adalah symptomatic terapi yang kedua causal terapi kalau simptomatik simptomnya apa nih pusing simptomnya apa nih kecemas rasanya di jadah gak enak seset simptomnya apa nih gagap berarti simptomnya apa nih takut ketika melihat kucing berarti kita fokus sama simptomnya pakai supportability intervention misalkan diubah gambarnya dan sebagainya itu lalu lalu diredakan cekas masanya sampai angka nol sudah selesai itu simptomatik terapi EFT EFT itu adalah simptomatik terapi gak usah terlalu banyak untuk membahas tentang penyebabnya apa nah kadang-kadang begini simptom yang gak terlalu parah penyebabnya gak terlalu parah gitu ya bisa hilang tapi ada juga yang bisa hilang meredah cuma dia underlying underlying itu ternyata di dalamnya masih ada dan itu akan muncul lagi simptomnya bahkan bisa lebih parah sukur-sukur kalau gak lebih parah atau tetap tapi kalau dia lebih parah nah itu yang menjadi masalah karena jalur penyelesaiannya tidak tidak terpenuh nah yang perlu kita lakukan adalah melakukan kausal terapi anda mungkin juga pernah melihat orang-orang yang hebat ya psikolog hebat motivator hebat fokus sama kekuatan dia fokus sama apa namanya excellentnya dia tapi di lain sisi dia berhasil tapi di lain sisi dia suka marah dia gampang touch-up terus dan dipakainya oke kita fokus sama solusi oke kita fokus sama kekuatan oke tapi kalau ada sesuatu yang belum selesai disini ini tetap akan merong-rong sehingga disitu terapi kausal itu perlu dilakukan dia perlu memahami pikiran bahwa sadaranya apa sih yang dilakukan sampai disini yang ditanyakan ya ini masih konsepnya ya bagaimana tadi kalau permasalahannya pertama itu kalau permasalahannya kayak yang tadi saya ceritakan saya rupanya saya nggak menyapa iya iya kemudian dia merasa tidak secara kuat itu tani-tani yang bergairan mungkin segera dapat seperti itu itu masih mungkin dapat dilakukan secara hipnoterapi secara hipnoterapi oke jadi kita fokusnya sama solusi solusi bagaimana dia berpindah untuk mendapatkan uang sudah jelas tapi saya ini nggak bisa pak kalau kerja masa nggak bisa kerja kan banyak bekerja iya saya nggak dapat misalkan hal-hal yang bisa kamu lakukan kenapa sih yang bisa menghasilkan uang nggak ada masa kamu tahu orang bisa menggunakan sepeda motornya untuk cari uang contohnya kayak apa gojek oh saya nggak bisa kayak gitu pak nggak mau saya berarti ada belief-belief yang salah di situ apa yang anda pikirkan di dalam pikiran anda seperti apa orang gojek itu berarti petanya atau mapnya kan negatif nah itu yang perlu kita betulkan pak lakukan frame reframe kita edukasi dan sebagainya tapi saya masih tetap nggak percaya diri pak oke saya sudah memahami tapi masih ada kalau saya melakukan itu kayak ada yang menghalangi tapi saya pingin sebenarnya pak iya lah sini tutorial ya kebetulan kak Sendai dia sakit bulan belakang terus mengatakan ada sumber asing dia punya dia punya keluarga yang tidak mampu satu-satunya akan mampu tidak boleh nyakakannya sehingga ketika dia nggak mau operasi kemudian ada satu dokter yang melawarkan jalan dilakukan satu tingkatan yang tidak sebuah operasi tapi bisa bisa baik tapi dia nggak terima PCP PCS bukan untuk danya besar sehingga akhirnya kalau disuruh bekerja jelas secara fisik dia nggak mungkin bekerja ketahuan tuanya orang-tuanya nggak mampu keluarganya nggak mampu keluarganya nggak mampu apakah masih ada yang lain yang bisa saya lakukan dia mengalami mengalami apa hambatan itu nggak maksudnya hambatan itu dia depresi karena ke situasi itu sehingga yang terjadi justru nyerinya itu semakin meningkat karena di situ yang harus kita lakukan simptomatik terakhir karena itu kan jelas masalah sudah jelas ambisor present isu sudah jelas sama simptomnya yang bukan masalah simptomnya yang bukan masalah jadi mencari akhirnya nggak bisa tidur dengan kemampuan itu jadi yang diselesaikan itu aja jadi bangun harapannya dulu emosional positifnya harus dibangun harapannya dibangun jelas gitu ya setelah itu kita lakukan nyerinya tapi kalau anda lakukan nyerinya saja tanpa anda mau apa kata ini jelas nanti akan kembali lagi karena itu adalah masalah yang nyeri jadi yang kita lakukan ya harus family family terapi bagaimana jangan nyeri from solving lah setelah ini kalau dia nggak bisa ya pasti ada sebuah harganya kalau nggak ada lagi ya Bapak gimana mungkin kayak Mbak Risa cari sumpah kan terima kasih keluarganya 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 yang regresi cara kita meregresikan ini apakah sudah kita temukan di awal ya jadi gini Pak ini penting sekali bagi kita kita tumbuh up ke zan ini penting bagi kita bagaimana sih mengetahui mengetahui suatu simptom itu, karena kita terjebak, kita terjebak pada, yang kita tangani adalah kandisoposaturis, tapi kita melihatnya itu kandisoposaturis, misalkan ya Pak Cengayang, dia itu, walaupun dia belakang ini, takut, pertakutan, dan kalau diposan, dia histeris, misalkan. Kalau kita berfokus pada antiso-fokusnya isu, mungkin anak ini takut kalau kosannya seperti ini, terus kita pindahkan kosannya, kita selesai, ada juga anak yang pindah-pindah terus, katanya dibully temennya, kan gitu, gurunya gak bisa ngerti, dipindah lagi, ternyata dibully lagi, burunya gak bisa ngerti lagi, terus itu muter, nah kita ada solusinya seperti itu, tapi ternyata bukan di situ masalahnya, ternyata dari anaknya sendiri, memang ada permasalahan masa lalu yang belum selesai, traumatic-traumatik itu belum selesai, sehingga kita harus melakukan regresi, mencari tahu kira-kira kota traumatisnya di mana. Ada yang dinamakan ISD, Inisial Sensitizing Event, ini adalah kejadian aslinya. Jadi misalkan, tadi seperti anak yang gak mau sekolah itu tadi, anak yang gak mau sekolah, kita kan mengiranya, oh dia dibully, makanya dia trauma, kan gitu kan. Ternyata juga itu masalahnya, tapi orang tua-nya dulu yang membuat dia trauma. Nah, kalau kita berfokus pada, oh temennya itu, oh kamu harus bisa ini sama temenmu dan sebagainya gak selesai. Jadi harus kita temukan namanya ISD. Nah, ISD ternyata gini, dulu waktu kecil, dia itu mau main sama temennya, karena orang tuanya takut dia itu nanti hilang, tidur di orang, jatuh dan sebagainya. Maka dia gak boleh keluar, tapi suatu ketika dia mencoba untuk keluar tanpa izin, pulang-ulang ditampar sama papanya, dan itu terjadi berulang kali dan akhirnya dia trauma. Ini ISD. Lalu, kelas 2, misalkan ya, kelas 3 SD, dia di sekolah, karena dia pindahan, di buli sama kakak kelasnya. Papanya udah bilang, kamu kalau berteman jalan sama anak-anak-anak, nanti kamu bisa dibukulin. Waktu di sekolah, kelar 3, ternyata ada anak malah. Dia gak mau ditampar, manis. SSA, ini namanya Subsquare. Sentitizing Event. Ke satu. Ini kamu memperkuatkan. Kalau kita belajar psikologi kognitif, ada yang namanya skema. Yang kedua, yang ketiga. Kalau Mbak Riza, saya rasa gak terlalu bingung untuk masalah ini. Sangat familiar sekali. Ada juga SSA 3, ada SSA 2. Kapan itu? Waktu kelas 5, ternyata dia dibukulin gurunya, dimarahin gurunya. Kamu ini dasar anak gak bisa apa-apa. Hubungannya apa? Hubungannya sama orang lain. Terjadi SSA 3, SSA 2, SSA 3. Karena dia sudah gak percaya diri. Sudah gak percaya diri. Dari orang tuanya suka menghardik, sudah ada trauma-trauma dengan teman dan gurunya. Dia ternyata waktu SMP disuruh presentasi harus wajib. Waktu presentasi, karena dia sudah menjadi pemalu dan ada sedikit gagap di situ. Diketawarin sama teman. Sedikit gagap ya. Diketawarin sama teman. Traumatik lagi. SSA 2. Terus, waktu kelas 3, dia mulai mengenal perempuan. Mulai mengenal perempuan. Mulai mengenal perempuan. Dia suka sama perempuan itu. Tapi perempuanannya gak suka. Dan dia bilang seperti ini sama itu. Eh kamu itu jadi laki-laki gak bersih-bersih gitu loh. Jerawaknya banyak. Cuma gitu toh. Cuma gitu toh. Laki-laki itu yang bersih. Kamu jerawaknya, harusnya dibersihkan. Cuma gitu toh. Akhirnya apa? Gak mau. Sekolah. Sekolah. Terus dikolok bilang, Oh berarti ini masalahnya konsep diri. Kamu harus, jerawatnya harus di... Ya sebagainya. Ya. Oke sudah selesai. Ternyata gak bisa disini. Kenapa? Ternyata masalah disini loh. Disini. Perjalanannya seperti ini. Ini namanya... Event Activating. Atau... Kejadian yang mengaktivasi. Perjalanannya banyak. Jauh. Sehingga disini. Kita melakukan hipnoterapi. Diselesaikan akan masalahnya. Ya. Diselesaikan akan masalahnya disini. Otomatis disini nanti akan berubah. Apakah cuma seperti TikTok? Enggak. Ada yang namanya verbalisasi. Setelah ini diselesaikan. Dengan cara forgiveness. Memaahkan orang tuanya. Mengajak bicara bagian dari dirinya. Ada apapun itu. Selesai. Atau mengubah ceritanya. Ya. Setelah semua selesai dibawa ke tempat kedamaian. Disuruh verbalisasi. Verbalisasi itu apa? Maknanya dari semua ini apa? Apa sih yang terjadi selama ini? Akhirnya ternyata. Saya memiliki pengalaman. Pengalaman yang traumatik. Sehingga itu membentuk pribadian saya sampai sekarang. Dan sekarang sudah saya lepas semuanya. Maka mulai dari sekarang. Saya menjadi pribadi yang baru. Sebenarnya yang lebih penting disini loh. Pemaksaannya. Nah. Masalah pengalaman disini. Ini kan tidak ada. Bisa dari kejadian asli. Nyata. Ataupun hanya interpretasi dia. Sehingga menjadi trauma. Bisa juga seperti itu. Jadi stimulusnya hanya. Mungkin tidak terlalu parah. Tapi ketika dia menginterpretasinya lebih. Lebih besar. Maka ini menjadi masalah. Konsepnya seperti itu. Maksud saya itu kregesinya itu. Ketahu berapa-berapa itu. Apakah kita minta. Tidak ada saat itu. Kapan kamu mulai melakukan. Atau sebut. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan. Kita akan lanjut nanti ke tekniknya. Ini konsepnya. Oke. Jaya Pak. Sebatalannya cerita ini. Ada pemalaman saya sendiri. Tidak masih kecil. Cuma saya kemudian memotivasi kepada orang yang dekat dan konsultasi sama saya berbeda Karena menurut saya punya pengalaman ini Yang pertama memang saya dari kecil SD itu kan diambil estimate oleh keluarga besar Karena memang secara namenik menurut nilai saya itu tidak pernah baik Nilai paling tinggi itu 5-4 SD itu Jadi selalu ada tipek-tipeknya Jadi bapak dan ibu itu selalu Eh bapak serta kalau ibu tidak ya Bapak keleleng Jadi itu setiap bila upset bilaan rapor dia itu tidak dipekkan Karena kebetulan bapak saya waktu itu jadi pemburu sekolahan Jadi kepala sekolahnya tidak berani kasih nilai Dan setiap belajar itu selalu berkelahir dengan kakak saya PR kalau tidak mau dikerjaan kakak saya itu saya tidak mau korang-korang Sampai hari itu tidak hafal saya Baju seragam apa tidak hafal Jadi memang pada saat itu saya sadar memang Ya segitulah gitu ya Hari ini saya tidak tahu Seragam itu saya tidak tahu PR kalau tidak perlu dikerjaan saya tidak berangkat Dan kemudian yang terekam dalam otak saya itu memang Ya Allah anak laki-laki satu-satunya kok apa yang bisa diandalkan Kok bodoh banget gini ya Pada saat itu mungkin orang-orang saya tidak pernah kuliah psikologi itu masalahnya Jadi ngomong seperti itu saya sudah maafkan Terus habis SD itu saya buang di pesantren Terus SD itu Tapi itu masih terekam betul dalam guna saya itu ya Bodoh lah ini tidak bisa diandalkan lah Tapi saya kemudian begini Dan itu yang sama yang saya sampaikan pada orang-orang yang mengalami masalah sama dengan saya Saya merasa dendam Dendam bukan kepada orang-orang yang mengatakan saya bodoh Saya dendam pada diri saya sendiri Pentai nanoseso Tunggu besok Saya akan menjadi apa yang tidak pernah kamu bayangkan Jadi betul Kemudian saya memang karena dendam pada diri saya Saya tidak dendam pada orang-orang itu Ini apa kemudian Saya di santren itu lulusan terbaik S1 lulusan terbaik S2 lulusan terbaik juga Dan orang itu tetap tidak percaya Orang itu sampai kemudian S2 itu baru percaya Jadi saya pulih di Jogja itu selama 2002 S1 sampai S2 2008 Itu orang-tua yang mengunjungi saya itu dua kali Ketika misi sudah terbaik saya S1 Dan misi sudah terbaik saya S2 itu Karena diundang harus hadir Karena akan sebetulnya dapat beasiswa Dan nanti ada briefing dengan pimpinan Itu hadir Jadi begitu kemudian orang-tua itu Lalu menyadari Kok iso ya hari ini Nah baru saya merasakan ketika itu S2 itu Orang-tua itu begitu bangga terhadap saya Nah Jadi apakah saya kemudian salah Menyalahkan maksud saya yang dendam Kalau dalam bahasa saya ya Saya dendam Saya akan tunjukkan pada orang lain Maksud saya tidak seperti mana apa yang kamu lakukan Jadi itu rupanya perkara saya sekarang Jadi ketika saya bekerja juga begitu Diremehkan Karena H.I. itu kan rata-rata Sambil semuanya jebolanya luar negeri Bukan teraguna itu Rata-rata saya satu-satunya dosen yang lulusan dalam negeri Dan itu disepilihkan sekali Terus kemudian saya TNano saya begitu TNano Nah kan kemudian itu menjadi pemicu saya Alhamdulillah saya satu-satunya Pertama kali dosen yang punya rumah sendiri Iya TNano masih baru 2007 hari ini itu Saya satu-satunya dosen yang bisa buat rumah sendiri Tangan bantuan sewa-sewa Akhirnya saya membawa mobil Mereka bisa pilih mobil Lalu mereka terbuka Padahal diremehkan sekali Diremehkan sekali Jadi sampai sekarang pun kemudian saya masih melakukan itu Nah apakah cara saya Dan apa yang saya sarankan kepada orang yang itu Apakah benar atau salah Saya juga tidak tahu tapi Output yang saya rasakan begitu Itu kemudian Jadi mungkin tidak Saya juga tidak perlu kemudian merekod Dan memang saya sampai sekarang masih terangkam itu Kalau itu sudah menjadikan berlaku Anda waktu lulusan Saya tidak masalah Marah seperti itu kan adalah sesuatu yang wajar Tapi bagaimana kita memaknai kejadian Maknanya itu Cuma gini Kadang-kadang kalau kemarahan itu tidak dikendalikan Akan membuat dampak Ada membawa efek samping Akan membawa kerusakan-kerusakan yang lain Artinya gini Oke Api itu memang bisa membuat kita lebih hangat Api itu bisa membuat balon itu naik Tapi kalau Anda tidak bisa memenik api itu Dan terlalu kelebihan Kebakar semuanya Jangan sampai Karena energi kita hanya energi kemarahan Energi kita hanya energi bunda Pada suatu ketika nanti Anda mungkin akan sadar Bahwa energi itu tidak terlalu baik Mungkin untuk membuat Anda naik Oke Tapi kalau misalkan Anda sudah ada di puncak Dan Anda tetap marah Itu masalahnya Iya gak sih? Ada gak orang yang bisa berpulisasi tanpa harus marah? Nah itu mungkin cara Tuhan untuk membuat Anda naik kelas Dengan cara membuat Anda marah Tapi kalau misalkan Anda mempertahankan itu ketika Anda sudah stabil Anda sudah seperti ini dan tetap marah Hanya marah yang bisa mendorong Anda Saya rasa itu mungkin suatu saat Anda akan harus mengevaluasi ya Karena kita gak harus bergerak dulu tanpa marah Gak harus Ada motivasi-motivasi lain yang kita bisa mainkan di situ Misalkan aku ingin bantu orang punya cita-cita ini Ada keinginan hasrat untuk berkontribusi Itu saja sudah suku Gak kalau misalkan saya Misalkan gini Saya bikin pelakian Saya harus berinterpretasi ini karena saya Biar gak dihina orang Mungkin akan bisa Tapi dampaknya mungkin saya sama istri marah Mudah marah Sama anak mudah marah Tapi saya melakukan ini itu apa? Untuk berkontribusi Wah saya senang sekali Kalau orang lain senang Saya senang sekali Kalau misalkan ilmu saya bisa dipakai orang buahnya Terus menerapi orang Itu kan latar amal juga ya Itu kan buat kita Terkontivasi Gak harus marah Nanti kalau Biasanya gini Anda pasti pernah melihat profesor Doktor yang prestasinya tinggi Bagus Tapi menungguan kau Mau geli Pernah ya? Dia seperti itu Dia sukses tapi kebakar marahnya sendiri Dia memang bisa membakar Dirinya untuk naik Tapi kalau dia gak waspada Dirinya sendiri kebakar Ya pilihan kita Sampai kapan kita akan membuat Motivasi kita Hanya marah saja Bagus sih marah Tapi kalau perlaluan mungkin Waktu Saya teringat ya loh Ceritanya Waktu zaman nanti Ada sahabat yang Yang mau bunuh Yang mau bunuh Apa namanya Wombong bunuh Orang Musumnya Waktu itu diludahin Marah mau dibunuh Istighfarahin Kenapa? Karena kalau dia bunuh dengan marahnya Dia sudah hilang Niapnya Untuk berjalan di jalan dengan Allah Maksudnya Karena ada emosinya disitu Jadi dia Ada egoisnya Nah Tapi selama itu Menjadi positif Saya rasa gak ada masalah Sampai kita bisa memakai itu Nah yang saya maksud dengan ISA ini Dan ini jadi kemarahan Ini kalau ini merusak pak Kalau anda kan gak merusak Maksudnya meskipun ada marah Anda gak Gak membuat Gak merusak hubungan orang Gak merusak Apa namanya? Sistem Dijadikan motivasi Jadikan motivasi Saya rasa gak ada masalah Nah yang saya maksud Ketika itu harus dihipoterapi Itu kalau marahnya sudah Melukai jadinya sendiri Menggambat karirnya Kalau enggak ya Gak ada masalah Tapi alam-alam di baiknya Ketika motivasi itu dibanti Gak harus marah Tapi nyaman Iya Soalnya kalau adrenaline Terus-terusnya dipakai Itu juga gak bagus Iya Memang ketika sudah Apa yang kemudian saya Tujukan itu tercapai Saya sudah meratakan Kenyamanan ini Jadi masa saya Memang Itu Saya pahami Pola yang saya lebih kecil Sampai itu Kayaknya begitu Semakin ada yang mengemi Kalau gak ada yang mengemi Itu yang gaya saya Wah ini Berarti ada Ada yang saya selesaikan ya mas Ada yang Mbak Risa Yuk nanti kita akan selesaikan Kita belajar dulu Jadi perasaan baik Itu lain Gak hasil lain Itu the power of terancam Iya Dia merasa terancam Dia adrenalinnya naik Dan ini bahaya sebenarnya Kalau tidak bagus Pokoknya bisa mengendalikan Selama itu Apa namanya Anda bisa menguatasi Saya rasa Tapi kan jadi habit Mas Danel Makanya sekarang Setelah menghidupi Hipoterapi ini Bisa menguatasi Ini sugesti Ya termasuk Kemudian Saya keluar dari BNS Gitu ya Setelah saya keluar dari BNS Tapi saya justru merasakan Lebih nyaman Jangan pengaruhi saya Yang luar juga ya Jadi saya lebih nyaman Saya tidak tahu Apakah itu buruk Soalnya Mbak Riza selalu bilang Masih disitu Apalagi bukan street Masih jadi BNS kamu Itulah caranya kita Untuk menghangatkan dirimu Oke Kita Ini belajar Untuk regression Regresi ya Pak ya Kita belajar untuk Bagaimana Regresi itu Jadi Anda bukan Laman 14 Itu tool Entrancy technique Jadi Anda bisa menggunakan Dua tools Tools itu adalah alat Yang pertama adalah Ideo motor respon Ideo motor respon Seperti yang saya tahu tadi Menggunakan motor Untuk Menjawab pertanyaan Yang dijawab Yang dijawab Yang mana Yang advance Nah Yang kedua Adalah Regresi Atau regresi usia Jadi regresi usia ini adalah Tool Alat Penyembuhannya Bukan di Regresi itu Itu hanyalah Alat Kemarin kita belajar Hanyalah Alat saja Penyembuhannya Di mana Penyembuhannya Dibatih Nah yuk Kita belajar Bagaimana Teknik untuk Melakukan Eks regression Kalau ideo motor respon Sudah tahu ya Kesepakatannya seperti apa Anda bisa berlampingan di sini Eks regression itu berarti gini Sebelum sekarang Sebelum sekarang itu berapa Bisa semanita yang lalu Bisa sejam yang lalu Bisa dua tahun yang lalu Bisa Lima tahun Sepuluh tahun Lima belas tahun yang lalu Itu namanya Eks regression Regresi kembali Kalau progresi Masa Terima kasih telah menonton